Dari aktor ternama Indonesia, kali ini ada Rai Sahetapi yang sedang menulis sebuah buku. Nah, buku tersebut ini merupakan salah satu pandangannya terhadap Nusantara Indonesia. Siapa yang tidak kenal aktor senior bertalenta hebat, Ferene Raymond Sahetapi atau yang dikenal dengan nama Rai Sahetapi. Memulai karir di dunia seni tanah air sejak tahun 1977, tentunya sudah banyak karya yang dihasilkan dari pria asal Sulawesi Tengah 1 Januari 57 tahun silam ini. Lalu, hal apa lagi ya yang ingin dicapai Rai Sahetapi dalam karirnya? Saya ingin membuat buku. Sudah 2-3 tahun lalu, saya selalu mendengar buku. Tapi karena waktunya itu belum ada yang tepat, sudah jadi, tapi belum puas gitu. Masih harus ada tambahan-tambahan. Sehingga sampai sekarang belum jadi, oleh karena itu saya minta maaf, belum jadi. Sebenarnya saya itu, ini sebuah jalan untuk menyampaikan gagasan-gagasan Nusantara. Gagasan-gagasan Nusantara. Banyak orang bilang gagasan ini, apa namanya, mengawang atau apa. Padahal saya sudah sering katakan bahwa dari namanya saja, dia sudah mengandung filosofi yang tinggi. Nusa itu pulau, pulau itu tanah. Di antara Nusa itu laut, laut itu air. Nusantara, tanah air. Oleh karena unsur tanah dan airnya seimbang, maka gagasan yang muncul, gagasan keseimbangan, gagasan perdamaian. Saya juga kasih, kenapa ada nama Buyung, Ucok, Tole, ada nama Ungke, gitu loh. Uto, gitu. Begitu banyak nama-nama anak-anak Nusantara ini, gitu loh. Anak-anak, nama-nama anak kesayangan, gitu. Dari perempuan laki, dan beberapa nama-nama yang mengandung makna yang baik, gitu loh. Nah, kenapa kita lebih suka menggunakan nama John, atau nama Ray, atau nama Ray Sinare, atau siapa, gitu. Nah, saya berharap dengan buku ini ada, kita percaya pada diri kita. Kita percaya bahwa bangsa ini sebenarnya sesungguhnya adalah bangsa besar, gitu. Jadi, tapi tidak hanya harus dikata-kata, kita harus buktikan. Sementara ini saya tulis itu, judulnya itu bangsa Nusantara. Sebenarnya sih 80, tapi perlu lagi tambah, gitu. Mudah-mudahan tahun ini ya, tahun ini mudah-mudahan, gitu. Karena tidak gampang untuk menulis, ternyata, gitu loh. Karena perlu waktu konsentrasi, karena berpikir, apa namanya, literaturnya cukup baik, harus benar juga. Itu yang persoalan. Tapi, saya lebih banyak dapat dalam pengalaman saya ini terhadap gagasan yang akan saya bangun. Saya menungguin bukunya. Oke, kita baca sama-sama ya.